Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa aktivis Kristen tampaknya bikin geger Dan memaksa dalam tanda kutip wakil ketua MPR Hidayat Nurwahid untuk menyiapkan ucapan selamat natal Dan ini pada akhirnya akan kemudian direspon banyak dari kalangan Islam Apakah itu juga berarti umat Hindu harus memberikan ucapan selamat idul kurban Ketika umat Islam menyembeleh sapi banyak gitu Dan itu adalah dewa-dewa Hindu Bagaimana sebetulnya duduk persoalan tentang toleransi beragama itu Ya ini menjadi tema yang menarik Dan sebetulnya kami juga sudah pernah membahas persoalan natal ini Tetapi tampaknya orang-orang Kristen di Indonesia Kelihatannya memahami tentang makna toleransi Itu tidak begitu jelas Sementara natal itu sendiri Kalau ini diberlakukan di Eropa atau di Amerika Perayaan natal Itu adalah pesta hura-hura Yang terjadi di jalan-jalan Di korporat-korporat Dengan mabuk-mabuan Dan bahkan ada yang disebut sebagai Santa Kon Mungkin Santa Kolonialis maksudnya Yang memakai seragam merah-merah dan lain sebagainya Seperti Sinterklas atau Santa Claus Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan hari raya kelahiran Yesus Karena yang diperingati memang Tuhannya Yunani itu Tuhan matahari kelahiran Matahari pada 25 Desember mendatang Nah ini aktivis Kristen Emerson Yunto Yang menggunakan Twitter dengan sebutan Buya Eson Memberikan tweetnya dengan kata-kata Malampak Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI Apakah sudah disiapkan teks ucapan selamat natal Untuk umat Kristen di seluruh Indonesia Jika belum saya siap untuk membantu Bapak Apa artinya ini Ngapain harus memberikan ucapan selamat natal Kepada umat Kristen di seluruh Indonesia Atau kalau tidak diberi ucapan selamat itu Tidak bisa jadi natalan Itu kan tidak juga Sementara natal di pusat kekristenan sendiri Seperti tadi yang saya kemukakan Yang ada di Eropa dan Amerika Itu sudah berubah arahnya Harusnya orang-orang Kristen Karena Kristen di Indonesia ini juga Asal mulanya dari Eropa Kristen Barat begitu Dari Jerman, dari Belanda Atau kalau Katolik ya dari Italia Dan lain sebagainya Ikuti cara mereka Ya hura-hura di jalan-jalan gitu Tidak perlu memaksa orang Untuk memberikan ucapan selamat Ngapain juga Kalau umat Islam memberikan ucapan selamat natal Itu keliru Ya Karena bukti sejarah tidak pernah bisa menunjukkan Bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember Nah kalau umat Islam memberikan ucapan selamat natal 25 Desember Yang disitu yang jelas dianggap lahirnya 25 Desember adalah Dewa mataharinya Agama pagan Yunani Ya umat Islam malah justru salah besar disitu Karena memberikan ucapan selamat kepada Dewa Yunani itu Dewa mataharinya itu Atau matahari musim semi pertama ketika Terbit di timur Ya 25 Desember itu Nah kalau seperti ini kan menjadi repot Tetapi itulah Mungkin pemahaman orang-orang Kristen di Indonesia Kurang ya Harusnya mereka Paham betul tentang situasi kekristenan global hari ini Akhirnya Tampaknya Maunya itu sepertinya bikin ribut Dengan nunggangin masalah Ucapan selamat natal itu Umat Islam juga gak butuh ucapan selamat hari raya itul fitri Gak butuh itu Dari orang Kristen Orang Hindu dan lain sebagainya Diam saja Asal tidak saling mengganggu Jadi batas toleransi itu Adalah asal tidak Tidak perlu mengganggu Aktivitas yang dilakukan oleh Masing-masing agama Ya umat Islam juga gak butuh Ucapan selamat hari raya itul kurban Bayangkan pemirsa Kalau misalnya Setelah hari raya Hindu Umat Islam memberikan ucapan selamat hari raya Hindu Di India ini Dan kemudian setelah itu hari raya kurban Umat Islam meminta Umat Hindu mengucapkan selamat hari raya kurban Loh itu seperti apa Coba bayangkan itu ya Di India terutama Sapi-sapi itu banyak disembah Bahkan kotorannya itu dipakai mandi Urinnya itu ada yang minum Dan lain sebagainya Nah umat Islam ketika hari raya kurban Itu dipotong itu sapi Kambing, sapi, unta Kerbo Dipotong Bagaimana coba kalau harus seperti ini Inilah pada akhirnya Memang tampaknya Orang-orang ini Sukanya bikin ribut saja Yang gini-gini Yang mancing suasana jadi keruh Ambiar Itu kata aktivis Muhammadiyah Mustafa Nahrawardaya Menanggapi kicauan dari Emerson Yunto Yang sebelumnya memang Emerson Yunto Mentweet wakil ketua MPR Dari PKS Ustadz Hidayat Nurwahid Soal ucapan Natal itu Dan kalau yang seperti ini Dipelihara terus Ya semakin hari Tampak bahwa memang Ini adalah suasana Gundah-gulana Dari orang-orang yang Kemungkinan beragama Kristen Seolah-olah kalau tidak mendapatkan Ucapan selamat Itu Tidak mampu Tidak bisa berdiri Dan memang Sudah wajar seperti itu Atau mungkin mereka juga Tidak mungkin mendapatkan Ucapan selamat dari Jerman Dari Belanda Dari apa Karena mereka semua Sibuk sendiri dengan Situasi yang sangat genting Yang dihadapi oleh Keagamaan yang ada di Jerman Ngapain kita memberikan Ucapan selamat Kalau misalnya Biarawati-biarawatinya Itu juga Mulai sudah minum bir Ya kan Menyugui bir Kepada pasturnya Ya kan Lalu untuk apa Ucapan selamat itu Ya kan Yang Ini juga memang Tampaknya Pemahaman tentang Toleransi beragama Ya itu tidak Perlu kita Kemudian Kalau yang disebut dengan Toleransi kemudian Saatnya Natal ke gereja Kemudian Saatnya Hari Raya Idul Fitri Orang Kristen ikut-ikut ramai Enggak Enggak ada Bukan seperti itu Toleransi Ini pemahaman agama Yang harus menjadi Kesadaran umum Yang disebut dengan Toleransi itu Tidak mengganggu Ya Bukan malahan Ikut campur Enggak Enggak usah Ikut nyampuri Ketika umat Islam Menyelenggarakan Sholat Id Atau Hari Raya Idul Fitri Atau Idul Hadha Tidak butuh Umat Islam itu Ucapan selamat Dari berbagai tempat Apalagi mereka Hindu misalnya Ya Bagaimana Nangis darah itu Kalau orang Hindu Harus memberikan Ucapan Selamat Hari Raya Kurban Ya Karena Disitu Umat Islam Mungkin ribuan Atau puluhan ribu Dalam satu negara Ya Habib Rizik saja Pernah Menyatakan Bahwa dia Dalam satu kali Kurban Itu mendapatkan Pesanan Atau titipan Ya Mengorbankan Hewan kurban Termasuk kambing Atau Sapi Itu sampai Sepuluh ribu Dalam satu kali Momen Kurban Ya Bayangkan kalau Sepuluh persennya Sapi Itu seribu sapi Itu disembelih Orang Hindu Yang menyembah Sapi Oh enggak kuat itu Nah Begitu juga dengan Apa namanya Natal Harusnya Orang-orang Kristen Sekarang Melakukan studi Histori Secara memadai Benarkah Memang Ya Yesus Kristus Itu lahir Tanggal 25 Desember Ya Sehingga Perlu dirayakan Kelahirannya Atau itu Hanya sekedar Cangkokan Dari budaya Atau tradisi Atau perayaan Yang dibuat Oleh agama-agama Pagan Ya Itu harus Clear dulu Ya Harus clear dulu Karena Justru malah salah Umat Islam itu Kalau memberikan Ucapan Hari Raya Pagan itu Itu kan sama dengan Malah menunjukkan Kekafiran Kalau umat Islam itu Memberikan ucapan Kepada Lahirnya Satu Dewa Matahari Itu sama dengan Menunjukkan kekafiran Dan itu Dosa yang cukup besar Bagi umat Islam Kalau umat Islam itu Mulai mengerti Bahwa tanggal 25 Desember itu Itu bukanlah Hari Kelahiran Yesus Kristus Bahkan Kristen-Kristen Ortodok yang ada Di timur Merayakan Hari Natal Itu bukan Kelahirannya Isa itu Bukan juga Tanggalnya 25 Desember itu Ya kita tidak boleh Hanya karena ini Sebuah tradisi Tetapi ketika Terbukti keliru Kemudian tetap Meneruskan tradisi Seperti ini Ya harus dirubah Apa gunanya Orang punya ilmu Kalau tidak bisa Memperbaiki Kesalahan yang ada Atau kebodohan Yang terlanjur Digunakan terus Ya harus Berubah Nah Dalam tradisi Kristen Ortodok Timur Yang dirayakan Tanggal 6 Atau tanggal 7 Januari Itu bukan Kelahiran Yesusnya Tetapi Pada saat Yesus itu Apa namanya Di baptis Di sungai Jordan Oleh Yahya Sang Pembaptis Jadi bukan Kelahirannya Itulah perayaannya Jadi beda-beda Nah karena itu Memang Perlu saya kira Sekedar saran Supaya juga Isu tentang Persoalan Ucapan Natal Hingga Terus-menerus Terjadi di Indonesia Harus ada Kajian ilmiah Yang memadai Dan Ketika betul Bahwa itu memang Bukan tanggal 25 Itu bukan Kelahirannya Yesus Ya harusnya Itu direvisi Ya Untuk mencari Tanggal yang persis Lahirnya Yesus itu Seperti apa Kalau Orang-orang Kristen Menuntut Umat Islam Itu memberikan Ucapan selamat Kalau benar Ya Yesus itu Sangat dihormati Oleh umat Islam Tetapi Kalau Salah Di dalam Menetapkan Tanggal lahirnya Itu nanti akan Memberikan pukulan Yang tidak Nyaman Bagi umat Islam Sendiri Karena sekali lagi Seperti yang saya Sampaikan Itu hanyalah Ucapan untuk Dewa Matahari Yang dianggap Lahirnya itu Pada tanggal 25 Desember Saat Dimana Matahari terbit Pertama kali Di musim semi Kalau tidak salah Begitu Jadi Ngapain Harus Menuntut Ucapan Selamat Natal Ya Dan Ngapain pula Toleransi Harus Diartikan Sebagai bentuk Ikut campur Cukup saja Mereka Merayakan Sendiri Umat Islam Merayakan Sendiri Umat Islam Juga tidak Menuntut Ya Asal tidak Saling Mengganggu Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga hati Juga tidak melakukan Juga menunca